Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 63B tahun 2023 tentang pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dengan rahmat Tuhan Yang Maesah, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya Kesatu, mengangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas nama satu, Saudara Yan Farid Dua, Saudara Gandhi Sulistianto Suherman Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2023 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan Pengambilan sumpah jabatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden oleh Presiden Republik Indonesia Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan Saudara-saudara Sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara-saudara Bersediakah Saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Bagi Saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bagi Saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan Segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-selurusnya Dengan seluruh-selurusnya Demi Dharma Bakti saya Demi Dharma Bakti saya Kepada bangsa dan negara Kepada bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab Dengan penuh rasa tanggung jawab Bagi saudara yang beragama katolik Kiranya Tuhan menolong saya Kiranya Tuhan menolong saya Rohani wa'ati mohon kembali ke tempat semula Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton